Hari ini saya mencoba melihat kondisi normal dari kerja sistem dingin. Kita hidupkan 431, jarum masih di bawah 0. Kita tunggu sampai kipas menyala di depan untuk mengetahui apakah sistem kendingin bekerja dengan normal. Kita catat mobil kita start jam 431. Kita tunggu sampai kipas jalan. Mesin sudah berjalan sekitar 3 menit. Jarum sudah mulai naik. Sudah sekitar 8 menit, 7 menitan ini jarum sudah hampir setengah. Sudah mulai keras, selang ini sudah mulai keras, sudah mulai hangat. Kalau sudah mulai hangat berarti termostat sudah membuka. Isi air radiator sesuai setengah. Sesuai garis. Dalam posisi oke. Selang sudah mulai hangat. Radiator sudah mulai hangat. Kita kasih kain biar kelihatan kalau kipas sudah jalan. Masih mati kita kipasnya. Cukup lama juga menunggunya. Sudah 24 menit. Sudah panas sekali. Sudah panas. Sudah panas. Posisi mesin dari start tidak digas, tidak ditekan-tekan supaya cepat. Kita ingin tahu pemanasan normal tanpa tekan gas. Kira-kira berapa menit dari start kipas nyala. Hawanya sudah mulai panas. Sudah nyala. Di posisi 456. 456 berarti sekitar 25 menit. Nah ini sudah nyala. 25 menit. Kemudian dia mati posisi 456. Sinyal temperatur setengah normal tidak overheat. Jadi itulah. Cara kerja sistem pendingin mobil Grand Max pada keadaan normal. Tidak overheat. Dari posisi start 431. Kipas hidup 456 berarti sekitar 25 menit. Kemudian mati lagi kurang dari 1 menit. Mati lagi kurang dari 1 menit. Oke. Begitulah sistem pendinginan Grand Max yang normal. Okey. stegetahan dari setengah. butian di quelle saat ini sekitar 26 menit.